Intro Peduli kemanusiaan terdampak korban banjir di Kalimantan Selatan Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak banjir serta menerjunkan tim sargabungan dan juga menggelar pelayanan kesehatan gratis Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polde di Prasetyo secara resmi melepaskan ribuan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan di halaman Mapolda Kalteng, Senin 18 Januari 2021 Tim yang bertugas mengantarkan bantuan tersebut bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan yakni di antaranya Posko Mandastan, Desa Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan dan Asrama Polisi Bina Brata, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tiba di lokasi Posko Mandastana, Dirlantas, Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Rifki bersama Kadit Dokes Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Dr. Danang Pamuji dan Kapolres Kuala Kapuas AKBP Manang Subeti beserta rombongan jajaran Dirlantas menyerahkan bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat Kalimantan Selatan Wakil Bupati Baritokwala Rahmadian Nur didampingi Kapolsek Batola secara simbolis Wakil Bupati Batola menyambut baik atas kedatangan bantuan sosial dari Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kapuas beserta jajarannya Saya Haji Rahmadian Nur Wakil Bupati Baritokwala Wakili pemerintah daerah Baritokwala dan seluruh masyarakat Kabupati Baritokwala Wakil khusus masyarakat yang terdampak masyarakat banjir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapoda dan seluruh jajarannya Bapak Kapoda Kalimantan Tengah yang mana telah memberikan perhatian kepada kami dan masyarakat kami yang sedang tertimpa musibah kami sangat bersyukur bantuan ini tentu sangat berhati dan saya pastikan bantuannya akan tiba dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan Selain bantuan sosial, bantuan berupa peralatan perahu karet dan baju pelampung yang dipinjam pakaikan guna membantu mengevakuasi warga yang terkena dampak banjir Bapak Kapoda Kalimantan Tengah juga mengirimkan tim SAR dan tim kesehatan ke Provinsi Kalsel guna membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan mengobati warga yang sakit dengan menggelar layanan kesehatan gratis tidak hanya itu, LSM Rotary yang juga ikut memberikan bantuan kepada korban banjir Kami mewakili Bapak Kapoda Kalimantan Tengah datang ke sini untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Ibagi Kuala Ada pun bantuan yang kami memberikan tentunya berupa sembako dari beras, mie instan, telur, ada lagi pakaian-pakaian dan lain-lain yang bermanfaat untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang terdampak banjir Ada dua titik, tadi kami berangkat dibagi dua rombongan yang rombong pertama langsung ke Banjarmasin dipimpin oleh Bapak Karong Ob dan rombong kedua kami pimpin sendiri ke Kabupaten Ibagi Kuala ini Untuk personil sendiri dari Kuala berapa datang diturunkan? Eh, yang personil yang kami bawa ke sini ada dari tim SAR kami dari RIMOP kemudian juga dari dokter dari BIPDOGES Kuala Kalteng dan rombongan juga dari rekan-rekan dari LSM Rotary dan juga ikut, guru serta ikut memberikan bantuan kepada korban banjir di sini termasuk juga dari Pores Kapuas Rifki berharap dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir di daerah Kalimantan Selatan Saya dari Kecamatan Mandastana ingin berterima kasih kepada Polda Kalimantan Tengah yang telah memberikan bantuan kepada Kalimantan Selatan terkhususnya di Kabupaten Baritokola di Mandastana Kami dari Kecamatan Dijangkit ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Polda Kalimantan Tengah yang sudah memberikan bantuan kepada kami semoga bisa bermanfaat untuk kami yang terdampak banjir Dari Kota Palangkaraya, Surya Adewinata melaporkan